Pohon terbesi berukuran raksasa melintang di jalan yang menghubungkan dua kecamatan Celuring dan Purwoharjo, tepatnya di Dusun Kerajan, Desa Tampo, Kecamatan Celuring, Kabupaten Banyuwangi. Menerus salah satu warga, ia mendengar ledakan dari gardu listrik sebelah rumahnya yang diakibatkan tumbangnya pohon, lalu menghantam kabel yang menjalar di bawah pohon tersebut. Akibatnya pengguna jalan langsung dialihkan warga setempat karena jalan tidak bisa dilalui, karena tertutup kayu yang berukuran besar itu. Menurut Kapolsekuluring Ibtu Bejo Madrias, kejadian berawal dari hujan lebat yang mengguyur wilayah Banyuwangi Selatan. Pantaran tidak kuat, pohon berukuran besar yang sudah berumur puluhan tahun, akhirnya roboh dan mengenai dua rumah warga, dan merobohkan beberapa tiang listrik. Bencana pohon depan, pohon depan, dan menjaku di jalan. Dua rumah rusak parah di bagian depan, dan empat tiang listrik milik PLN roboh. Akibatnya satu desa mengalami pemadaman. Dua jam setelah mengevakuasi pohon berukuran raksasa itu, akhirnya jalur yang menghubungkan dua kecamatan sudah bisa dilewati. Iqbal Mustika, The Handok Kusumoh, JTV